Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 pimpinan KPK terkait dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo pada Senin 27 November 2023. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Resers Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuta. Ade mengungkap bahwa minggu depan Polda Metro Jaya akan mengagendakan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK RI. Ade juga menjelaskan pemanggilan para saksi akan berlangsung selama satu pekan. Pemanggilan tersebut seiring dengan penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Dalam hal ini, penyidik telah menjatuhalkan rencana penyidikan tindak lanjut untuk memeriksa saksi-saksi. Meski demikian, Ade tidak menyebutkan kapan Firly Bahuri diperiksa setelah penetapannya sebagai tersangka. Namun yang pasti, pada hari Senin 27 November besok, seluruh rangkaian tindak lanjut penyidikan sudah mulai dilakukan. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo pada Rabu 22 November malam. Kasus ini dimulai dengan adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!